Pemirsa Polemi kembali lagi kita lanjutkan perbincangan Polemi kita mengenai gubernur baru untuk semua. Skor sidang dicabut. Baiklah langsung saja saya ke Pak Alex. Tadi disampaikan Pak Marko bahwa tidak mungkin Pak untuk menyenangkan semua pihak. Pasti harus ada keselerasan tersentuh untuk menyenangkan si pihak. Pasti ada yang senang ada yang tidak. Saya ingin tahu bagaimana kiat-kiat Pak Anies dan Pak Sandi untuk kemudian dapat memberikan keselarasan bagi semua pihak. Setiap pihak itu berarti kan setiap warga kota ya. Warga kota adalah warga yang memiliki hak dan juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya mungkin sebagai warga kota atau warga negara secara umum adalah ya mungkin membayar pajak. Lalu menati hukum dan peraturan yang berlaku itu adalah kewajiban. Tetapi haknya, hak itu adalah kalau bahasa kerennya itu dia bisa mendapatkan barang publik. Provision of public good. Barang publik itu adalah barang yang hal, jasa atau barang yang diterima atas diadakan oleh negara. Jadi negara itu kan mendapatkan uang dari rakyat dalam bentuk pajak, dikelola, dalam bentuk APBD kalau di Jakarta dan dikembalikan dalam bentuk barang publik. Apa itu barang publik luas sekali, semua jasa, semua barang mulai dari fasilitas transportasi publik ya masal yang reliable dan bagus dan seterusnya. Jadi logika itu yang harus dipegang. Disitulah, disitu warga kota, warga negara semua punya hak dan kewajiban dan negara dalam hal ini pemerintah provinsi berfungsi untuk itu. Itu kalau rakyat sebagai pemilih, kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang selama ini menjadi pendukung utama dan boleh dibilang dalam pemilihan itu menjadi sumber atau perolehan suara. Bagaimana kemudian menjaga jarak dengan mereka supaya kemudian nanti ketika menjadi gubernur baru, gubernur yang untuk semua, tidak hanya untuk kelompok-kelompok tertentu itu. Ya, kembali lagi ketika menjadi pemimpin, pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan provinsi, maka kan ini kan negara hukum. Hukum tertinggi di republik ini adalah undang-undang dasar, 45. Disitu ada pembukaan undang-undang bisa dilihat, lalu disitu ada isinya. Itu ada values, lalu di bawahnya lalu ada undang-undang. Ada peraturan, peraturan menteri, peraturan pemerintah, ada juga sampai ke peraturan daerah. Itu semua kan ada hukum yang mengatur kita. Setiap warga negara punya hak untuk dilindungi. Berat dengan hukum itu, dia juga punya kewajiban untuk menaati hukum tersebut. Dan pemerintah dalam hal ini sebagai, dan disini kan ada institusi-institusi yang sifatnya pengawasan, lalu juga penindakan dan lain-lain. Jadi kita harus kembali kepada hal paling dasar dalam bernegara yang normatif, bahwa disini kita dipayungi oleh peraturan hukum, dan setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sesuai dengan kapasitasnya. Saya ke Romo Bini, kira-kira tantangan untuk Anis Sandi dalam mewujudkan Jakarta baru untuk semua itu apa, Romo? Ya pertama memwujudkan janjinya ya, yaitu bahwa keseteraan keadilan itu. Artinya janji-janji itu yang harus ditepati, sehingga janji-janji itu bisa diprogramkan, dan itu harus juga mampu mencentuh harkat martabat manusia. Artinya memang bagaimana prioritasnya, yaitu keadilan itu kan ada prioritasnya. Artinya ya memang prioritas bagi mereka yang lemah, yang miskin, yang tersisi, itu menjadi prioritas yang utama. Nah memang disitulah pilihan-pilihan kebijakan. Nah disini dalam pilihan kebijakan, mau berbeda-beda harus dikomunikasikan. Bagaimana merangkul DPRD, bagaimana menyakinkan publik opini, sehingga program-program itu bisa direalisasikan, dan juga harus realistis dengan prioritas-prioritasnya. Nah ini yang sebenarnya tantangannya, yaitu memwujudkan janji-janji politik itu menjadi terrealisasi. Oke, tadi bilang merangkul DPRD, apakah di pemerintahan sebelumnya ada persoalan antara eksekutif dengan legislatif? Ya semua pemimpin punya gaya sendiri-sendiri ya, maka komunikasi menjadi lebih penting. Nah model-model komunikasi itu kan menyakinkan kan, bagaimana menyakinkan anggarannya itu berpihak, pada mereka yang miskin, yang tersisi, mereka yang lemah. Nah itu kan butuh yang namanya lobby-lobby, karena dalam politik itu selalu ada lobby. Dan itulah seninya. Justru ketika kemudian dekat hubungannya, lalu kemudian ketika tidak cocok, ditinggal, itu adalah bagian dari seni politik itu? Bagian dari seni politik, tapi bagaimana kan dalam politik itu menyakinkan kan. Nah inilah pekerjaan, menyakinkan kepada publik bahwa realisasi janji itu bisa dipenuhi, dan juga menyakinkan elit politik, lah itulah tugas dari seorang pemimpin. Oke, tidak peduli bahwa kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian merasa tersakiti, tidak terpuaskan, itu tidak ada persoalan. Ini gini, setiap pemimpin itu memang tidak bisa memuaskan semua, tapi dia harus punya prioritas apa, urgensinya apa. Maka dia harus membuat satu urgensi yang memang baru dia janji-janji yang itu harus diarisasi apa dulu yang diprioritaskan. Nah disinilah seni memimpin, dan memimpin memang akhirnya adalah bagaimana pemimpin mampu melihat suatu realisasi bahwa dia memang menginginkan sebuah perubahan. Nah perubahan seperti apa, keperbiayaan seperti apa, itu kan harusnya dirumuskan kan dalam sebuah kebijakan. Oke, Mbak Wiwi, sebentar nanti terakhir, karena mau berangkat duluan, tapi Mbak Wiwi dulu. Mbak Wiwi, kemudian banyak orang bilang pilkada kali ini rasa pilpres, karena apapun hasilnya kemudian nanti akan mengarah ke 2019. Apakah mungkin kita dapat pemimpin yang tidak peduli dengan pilihan-pilihan suara atau perolehan suara berikutnya? Peduli saja kepada rakyat? Iya, menurut saya memang banyak pelajaran yang bisa dipetik dari pilkada DKI Jakarta tahun ini ya, munculnya atau turun gunungnya semua tokoh-tokoh nasional dalam pilkada DKI menjadikan sangat jelas gitu ya, siapa mendukung siapa kan gitu ya. Dan apakah ini akan menjadi semacam indikator atau barometer untuk pemilu tahun 2019? Jangan lupa pemilu tahun 2019 itu akan merupakan satu pemilu serentak yang siapapun tidak tahu apakah dipiliknya nanti di pemilihan legislatifnya itu siapa yang akan memenangkan? Tidak tahu. Jadi karena serentak memilih langsung ya, anggota-anggota Dewan dan sekaligus pilpres kan gitu. Nah ini yang menariknya menurut saya, apakah lalu pilkada DKI menjadi indikator bagi pemilu serentak tahun 2019? Bisa jadi seperti itu membacanya, jadi memetakan kekuatan politik ya nasional, starting point-nya dari pilkada DKI. Mungkin pilkada DKI saja tidak cukup, akan ada pilkada serentak tahun 2018 yang melibatkan provinsi yang sangat seksi, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat tahun 2018. Nah ini yang nanti bisa juga ditambahkan sebagai indikator bagaimana akan seperti apa pemilu tahun 2019? Apakah yang muncul hanya dua pasangan calon atau tiga pasangan calon atau bahkan lebih? Karena apa? Karena mereka juga tidak tahu apa bakal menang di DPR nanti dengan kedudukan kursi-kursinya yang seperti itu. Tapi yang jelas bahwa pemilu tahun 2019 nanti itu adalah pemilu yang didasarkan atas hasil pemilu tahun 2014 kemarin. Nah ini yang starting point-nya sehingga mungkin parliamentary threshold, presidential threshold masih akan mengacu ke sana. Baik. Oke, kebangkitan isu-isu berbau keagamaan, religius segala macam, bagaimana kemudian NU sebagai kelompok moderat masuk ke sana sehingga kemudian itu tidak menjadi pangkal perpecahan kita ke depan? Karena yang sudah kita rasakan bersama tentang pilkada DKI ini diharapkan untuk bisa menjadi pelajaran semua yang nanti pada bulan Juni ya akan ada pilkada serentak lagi tahun depan. Ketika kita itu melihat dan masyarakat itu juga merasakan oh model ini baik, oh model ini kurang tepat, oh model ini kurang baik. Saya harapkan di wilayah-wilayah lain akan bisa memetakan itu sehingga tidak terjerumus terbawa kepada hal-hal negatif yang kurang tepat untuk bangsa Indonesia. Memang demokrasi itu enggak mengenal itu orang pintar, itu orang kurang pintar, itu orang yang sangat agamis, atau itu orang yang tidak berpendidikan, nilainya sama toh. Nah disinilah saya harapkan ketika DKI itu menjadi epicentrum dari pilkada-pilkada yang lain disorot semua dan itu dianggap sebagai tangga misalnya untuk kesuksesan di pilpres ya itu wajar saja, wajar dan memang habitatnya politisi atau politik memang demikian. Kalau kita lihat kemarin kemudian ada kekhawatiran bahwa nanti akan ada Jakarta bersariah dan segala macam, apakah itu kekhawatiran yang beralasan atau sebetulnya NU bisa mengatasi persoalan itu? Yang penting bagaimana memaknai kita dalam kebersamaan bernegara. Indonesia ini sudah sepakat bahwa negara kita adalah negara Pancasila. Negara Pancasila itu adalah salah satu model bentuk negara yang nilai-nilai semua agama, nilai-nilai luhur agama itulah yang kemudian dibawa dalam permusyawaratan yang diaplikasikan dalam bentuk aturan-aturan yang dilaksanakan untuk mengatur masyarakat. Nilai-nilai agama itulah yang mudah-mudahan bisa membawa masyarakat menuju kepada apa yang dicita-citakan dari mulai pendiri bangsa sampai saat ini. Kata-kata syariah atau tidak syariah, intinya itu dimana sih? Intinya kan tidak bertentangan. Contoh saja misalnya, saya akan tanya ini kepada Pak Latif ini, misalnya undang-undang yang melarang mencuri, korupsi, itu tidak disebut toh undang-undang syariah itu kan? Tapi kan seluruh agama melarangnya, apakah itu bertentangan dengan syariah? Tidak. Nah tidak kan? Oke. Apakah itu undang-undang syariah? Iya. Nah. Saya ngeri ditanyain, saya biasa nanya soalnya. Sekarang tidak disebut juga undang-undang syariah, ada undang-undang lalu lintas. Ya. Yang mewajibkan orang naik motor pakai helm. Bahwa memprotek sesuatu agar orang itu selamat, itu adalah ajaran agama. Menjauhi kemadurotan, itu ajaran agama. Nah, coba tanyakan, itu syariah apa tidak? Jadi, yang kita harus pahami bersama di negara, bangsa yang kita telah sepakati, negara demokrasi yang menganut Pancasila, yang di dalamnya ada ketuhanan yang Maha Esa, sebutannya apa saja yang penting. Untuk keberselahatan semua. Untuk kebersamaan telah disepakati bersama, ya sudah itu. Sebutannya apa ya, sebut saja sendiri. Oke. Baik, Kiyai terima kasih karena ada acara lain, sudah bergabung di polemik malam hari ini. Kita break dulu deh. Kita break dulu Bang Latif, baiklah pemirsa, kita break sejenak, polemik akan kembali sesaat lagi. Sidang di skors. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.